Bab ini merupakan bab keempat dari materi gaya antar molekul larutan Di bab keempat ini kita akan membahas mengenai ikatan hidrogen Molekul dengan atom hidrogen yang berikatan dengan atom elektronegatif Yaitu O, N, dan F Dan yang lebih lemah dari O, N, F adalah C, L, dan S Itu cenderung memiliki gaya antar molekul yang kuat Itu yang kita sebut sebagai gaya ikatan hidrogen Dan hal ini menyebabkan tingginya titik didih dibandingkan senyawa yang dominasinya cuma gaya London Nah, ini perbandingan ikatan hidrogen dan gaya London Kalau gaya dispersi London, contoh senyawanya adalah senyawa kovalen hidrida unsur golongan 14-17 Kalau ikatan hidrogen, senyawa hidrida unsur teringan golongan 15-17 Memiliki titik didih yang 100 derajat Celcius lebih besar dari prediksi berdasarkan masa molekulnya Kalau gaya dispersi London, semakin besar masa molar, semakin tinggi titik didihnya Ini sesuai dengan prediksi kita Dan gaya antar molekulnya yang ada pada golongan ini hanya gaya dispersi London saja Nah, untuk ikatan hidrogen, kok dia bisa 100 derajat Celcius lebih besar dari prediksi Itu karena ada ikatan hidrogen, yaitu ikatan antara atom H dengan atom elektronegatif Yang tadi saya sebutkan ONF atau yang lebih lemah adalah CL dan S Dan ikatan hidrogen ini atau kenaikan titik didih ini paling besar efeknya pada air Jadi kalau kita lihat grafiknya seperti ini Ini periodenya Golongannya yang biru ini golongan 17, merah golongan 16, hijau golongan 15, dan ungu golongan 14 Ini titik didihnya Nah, kalau kita lihat di sini Yang ada atom hidrogennya Itu jauh lebih tinggi titik didihnya dibandingkan dengan yang lainnya Titik didihnya lebih tinggi Sedangkan kalau untuk CH4 Padahal dia masa molekulnya juga kecil Tapi dia titik didihnya rendah karena dia tidak membutuhkan ikatan hidrogen Nah, ini kan perbedaannya tinggi banget terutama pada air Ini disebabkan oleh ikatan hidrogen Dan ikatan antara atom H dengan O, atom H dengan N, dan atom H dengan F Itu memiliki dipol ikatan yang sangat besar dan saling berinteraksi Karena kecilnya atom hidrogen Jarak antar dipol itu pendek Ditambah dengan besarnya ikatan dipol Maka gaya dipol-dipolnya itu sangat kuat Gaya dipol-dipol yang sangat kuat itulah yang kita sebut sebagai ikatan hidrogen Nah, biasanya ikatan hidrogen itu ditunjukkan dengan Garis putus-putus Antara atom hidrogen yang berikatan dengan O dengan atom O Dan selain ikatan hidrogen Garis putus-putus juga ditunjukkan sebagai ikatan pasangan elektron bebas di dalam atom O ini Jadi garis putus-putus untuk PEB dan garis putus-putus untuk ikatan hidrogen Nah, pada es, ikatan hidrogen itu membentuk suatu susunan tetrahedral antara ikatan hidrogennya Dan jembatan antara satu molekul air dengan molekul air sebelahnya Dan di dalam es ini juga bentuk ini Jarak antara atom hidrogen dengan atom oksigen yang lain itu 101 pikometer Dan 174 pikometer dari atom oksigen yang lain Dan untuk atom oksigen sendiri dia kan terikat pada dua atom hidrogen Pada jarak yang lebih pendek Dan dua ikatan hidrogen pada jarak yang lebih lebar Nah, kemudian terbentuklah suatu kayak kandang gitu Jadi dalamnya itu kosong untuk es Sedangkan luarnya padat Dan untuk es itu padatannya merupakan padatan yang tidak terlalu penuh Kalau kita bandingkan masa jenisnya lebih kecil Dibandingkan dengan masa jenis air Karena itu kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari Es itu dia mengambang ya di dalam air Jadi dia tidak tenggelam dalam air Dia mengambang di permukaan air biasanya Itu dikarenakan masa jenis es yang lebih kecil Dibandingkan dengan air Dan karena molekul air terdiri dari dua atom hidrogen Dan dua pasangan elektor bebas Maka bentuk susunan dengan jumlah ikatan hidrogen Maksimalnya adalah tetrahedral Seperti gambar yang tadi Dan pada es, tiap atom oksigen dikelilingi oleh atom hidrogen tetrahedron Yang terdistorsi Menjembatani atom oksigen dengan molekul lainnya Seperti yang saya jelaskan tadi Nah untuk itu Setiap molekul air itu Dia menerima dua ikatan hidrogen dari dua molekul air yang lain Dan dia juga mendonasi dua ikatan hidrogen dengan dua molekul air yang lain Sehingga struktur dari air itu sendiri yang cair Dia sangat mirip memang dengan struktur yang dengan es Tapi kalau pada air Ikatan hidrogennya itu Terus menerus putus dan terbentuk Putus dan terbentuk Karena adanya gerakan molekul yang cepat Karena itu kalau di es Molekulnya tidak bergerak Jadi membentuk suatu bentuk yang kayak kandang gitu Tapi kalau di cairan Air yang cair Itu dia memutus Membentuk Memutus membentuk ikatan hidrogen terus menerus Karena gerakan molekulnya yang cepat Untuk ikatan hidrogen cukup sampai disini aja Nanti di bab sarnia kita akan mulai masuk ke sifat air yang disebabkan oleh gantar molekul Yaitu seperti tegangan permukaan, viskositas, dan kapilaritas Untuk itu langsung aja kita ketemu di bab kelima yang berjudul tegangan permukaan Terima kasih telah menonton